Hiduplah seorang pawang hujan di suatu desa yang sering dilanda kekeringan saat musim kemarau tiba. Pawang hujan yang sudah tua itu sedang duduk di kursi rodanya. Hari itu ia tak sanggup mendatangkan banyak awan hujan. Karena kelelahan, ia lalu tertidur. Kesokan harinya, beberapa warga menghampiri rumah si pawang hujan. Mereka minta dipanggungkan awan hujan lagi. Namun, melihat si pawang tua yang tak juga bangun dari tidurnya, warga menjadi panik. Akhirnya, pawang hujan tua itu dibawa menuju puskesmas. Di puskesmas, seorang dokter memberitahu si pawang tua agar ia pensiun dan beristirahat. Mula-mula, si pawang tua tak mau menurut. Ia takut desanya dilanda kekeringan panjang bila ia berhenti memanggil hujan. Namun, setelah mendengar cerita sanitarian yang kebetulan ada di situ, ia akhirnya menurut. Sanitarian itu bercerita tentang PAMSIMAS, sebuah program yang telah berhasil menambah akses air minum aman bagi lebih dari 24 juta jiwa di sekitar 35 ribu desa atau kelurahan yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Desa itu pun bekerja sama dengan Pemda setempat melalui serangkaian proses dan berhasil mendapatkan program PAMSIMAS dari pemerintah pusat. Pembangunan sarana air minum pun dilakukan. Sumber air yang jauh dari desa dialirkan dari jaringan perpipaan. Seluruh warga bergotong royong dibantu oleh fasilitator PAMSIMAS. Kini desa itu tak lagi takut dan merdeka dari kekeringan panjang. Air yang mengalir telah membebaskan mereka. Si pawong tua pun kini telah menikmati masa pensiunnya dengan tenang.